Lah, motornya 15 sampai 17 ya? Jadi tukang gojeknya ya bang? Udah berapa motor sih kalau boleh tau nih? Itu motor yang gue incar sih itu. Itu gue nabung udah 5 tahun. Menghormati istri atau takut sama istri motor gak taruh di rumah gitu. Itu cu. Ini katanya lo ngontrak khusus buat naruh motor doang ya? Ini pelecehan, Yon. Dan setiap motor ini semua ada Jakarta. 2,5%, 2,5%, 2,5%. Berarti kali 15? Ini sekarang 65 sampai 70 yang ini. Dulu lo beli berapa? 18,5. Lanci biar. Takut ketangkap sama orang pajak bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ampang di channel otomotif paling biasa. Yon, 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 Yon. Jadi Yon, seiring berjalanan waktu mau main motor, main mobil. Itu gue sering ketemu sama orang-orang aneh yang ternyata di rumahnya, di kantornya, atau di rumah istri mudanya. Mereka nyaman lebih dari dua atau tiga motor dan mobil koleksinya. Jadi setelah gue berfikir-fikir, menarik untuk gimana ceritanya kalau mereka ini diangkat kisahnya untuk memotivasi teman-teman semua yang ingin mempunyai koleksi motor lebih dari satu. Jadi episode ini gue rencanakan akan banyak serinya, Yon. Jadi akan banyak kisah-kisah kolektor motor dan mobil yang akan kita angkat kisahnya. Ini sangat menarik, Yon. Jadi kebanyakan dari mereka itu benar-benar pecinta motor sejati. Banyak dari mereka juga yang tidak mau dipublikasikan, jadi harus kita hormati berbagaimanapun caranya. Tapi kita tetap harus ambil faedah dan kisah dari mereka. Dengan cara apapun. Jadi gue mengajak Yoni-Yoni semua untuk jangan kemana-mana saksikan video ini. Jangan di skip, jangan di cancel, jangan di shutdown. Pokoknya sampai habis, jangan di cancel, jangan di loncat-loncatin. Karena akan banyak informasi menarik buat Yoni-Yoni semua ya kan. Dan kebetulan, hari ini gue sedang berada di sebuah kantor kreatif yang ternyata ownernya adalah pecinta motor yang narok motornya itu di dalam kantornya. Mungkin tiga yang di sini. Mungkin di rumah ada beberapa, di rumah istri mudanya ada berapa, mungkin di rumah sengkuannya ada berapa. Kita nggak tahu, nanti kita tanya lebih lanjut ya, Yoni-Yoni. Oke, Yon. Sekarang kita kegas, Yoni. Kenapa pakaian lemah? Takut kita angkat sama orang pajak, Bang. Teks. Teksi maksudnya. Waktu itu gue ngerasa kalau gue naik kendaraan roda 4, gue nggak sanggup ngebensininya waktu itu. Jadi alasan pertama main motor itu lebih ke alasan ekonomi? Pertamanya sih begitu. Lebih cepet, lebih irit, apalagi di jalanan ibu kota yang Jahanam ini kan macetnya. Makna motor buat seorang anda itu gimana sih? Tiap hari. Kayak misalnya gue kan mesti kerja dari pagi sampai sore atau kadang-kadang sampai pagi lagi. Akhirnya gue pilih motor buat pelarian gue. Ada hal nggak yang harus dikorbankan misalkan keluarga, istri, anak atau lu bisa membagi waktu itu dengan sempurna? Pasti ada yang mesti dikorbanin sih, Bang. Ini menarik ya? Tapi kenapa? Punya motor berapa? Tiga. Lima. Lima. Lima, Jon. Ini sebu saja Mr. X ya? Sebu saja Mawar lah ini. Sebu saja Mawar ini. Di kantor ini cuma ada tiga nih. Mana nih duanya lagi? Yang satu gue taruh di rumah karena disini udah mulai penuh. Terus yang satu lagi itu lagi gue bangun di bengkel. Ya itu motor yang gue incers itu. Itu gue nabung udah lima tahun. Bayangin Jon, lima tahun nabung. Bayangin, feeling itu motor sangat tinggi. Jadi lima tahun itu artinya begitu gue punya duitnya, barangnya nggak ada. Begitu barang ada, duitnya nggak ada. Terus begitu aja sampai selama lima tahun gitu-gitu. Terus sampai akhirnya gue dapetin barang adanya di Semarang. Akhirnya gue minta tolong sama temen gue di Semarang untuk keliatin. Begitu udah dicek sama dia, ternyata barangnya oke. Bongkos. Di antara yang ada di sini nih yang paling berkesan yang mana? Ducati. Ducati ini ya. Kenapa? Ini kayaknya udah ngomong nih, udah bertahun-tahun ngejaga. Jadi Ducati ini gue dapet, itu gue nggak niat nyari. Tiba-tiba istri gue telpon gue di hari kerja, jam kerja. Dia bilang kita, kita tuh arti gue sama istri gue tuh harus ngebantuin temen kantornya dia. Kenapa? Karena temen kantornya itu dia meninggal. Istrinya dan anak-anaknya yang masih kecil-kecil itu harus melanjutkan hidup kan. Nah salah satu peninggalan suaminya atau almarhum itu motor ini. Nah gue, gue ini agak sedikit dipaksa sama istri gue untuk beli motor ini. Artinya, apa? Pihak keluarga juga mendukung permainan Anda nih ya? Pihak keluarga, terutama istri mendukung banget sih. Mendukung, Pak. Aku nggak banyak loh laki-laki yang punya istri yang mendukung suaminya nakal-nakalan di motor itu ya. Pertanyaan gue nih, gue kan juga koleksi motor, koleksi mobil. Cuma ada waktu dimana kita ada di posisi BU teman-teman. Ya. Alias Butuh, Kuku Angga. Itu gimana orang-orang seperti kalian ini mempertahankan koleksinya di saat badai-badai tersebut hadir gitu? Badai-badai itu pasti akan datang sih, cepat atau lambat. Cuma ketika itu datang, ya gue dengan siap, rela, ikhlas untuk lepas motor-motor ini sih. Karena ya gue mesti ngutamain keluarga gue dulu sih dibandingkan kesenangan dia. Karena harta yang paling berharga adalah cemara. Oh, cemara katanya. Yaudah, terima kasih. Panas banget ini. Dembunuhan ini. Enggak, aku takut aja mau ini. Pernah ya. Oke Jon, itu tadi Jon. Salah satu narasumber. Masih banyak narasumber yang ada di episode kali ini. Cuma kalau teman-teman pengen videonya dilanjutin, coba tolong itu di like dulu ya kan. Di subscribe, di komen, di komen ya kan. Pengen tau tadi motornya Ducati apa? Lambretanya Lambretta apa? Di dalam tadi yang gue rekam tuh, di dalam ada Honda. Dua cylinder tuh, Honda apa? Buat teman-teman yang mau komen, silahkan ketik-ketik di komen di bawah ya kan. Jon, jadi kita saksikan abis ini masih ada orang-orang gila lain yang punya benda-benda aneh di rumahnya. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus kita. Gas, Jon! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan sama, Pak. Boleh perkenalkan diri, Pak. Nama gue Rudy. Mas Rudy? Mas Rudy nih, saya lihat motornya ada banyak nih, Mas. Udah sejak kapan, Mas? Koleksi motor-motor anehnya? 10 tahunan lah. Udah berapa motor sih kalau boleh tau nih? Ada beberapa. Gue nggak mau bilang jumlahnya, karena menurut gue semua ini cuma titipan aja sih. Ya, titipan apa? JT atau? Titipan apa? Titipan apa? Insya Allah ya. Tapi ada, kalau boleh gue tebak ada 5, 7, 10... Kurang lebih. Ini kan motor yang ada di sini nih, harganya agak-agak lumayan ya. Motivasi awal nih. Apa dulu cuma emang suka main motor, punya saatnya, terus punya rezeki beli lagi? Atau apa? Ada motivasi lain nggak? Buat pamer atau buat... Awalnya semua berawal dari mimpi. Maco. Ini Ustadz bagus sejawabannya beneran? Dari mimpi Pak Ustadz ya? Mimpi, karena dulu kan... Tapi Pak, setiap hari mimpi Pak nggak kebeli-beli Pak? Usahanya kurang berarti. Ngelihat di TV, film segala macem. Di situ kan kelihatan keren gitu loh. Gagah atau gimana lah gitu. Maco lah. Ya dari situ udah mulai kepikiran dikit, 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 dikit. Pengen punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Ya udah kejadian. Mimpi, usaha, dan doa yang akhirnya membawa Mas Rudy ini bisa mengkoleksi motor segini banyak. Nah katanya ada 5, ada 7, ada 10, ada 12. Kenapa cuma ada 3 nih Mas? Apa ada 4? Apa ada di mana-mana nih barang ini? Bisa di-share nggak ke teman-teman? Beberapa nggak ada di rumah. Beberapa parkir di tempat tertentu. Istri muda? Nggak, nggak punya. Jangan sampai. Oh istri tua aja nggak ada apalagi istri muda. Iya. Itu motivasi taruh di luar itu apa sih sebenernya? Banyak faktor. Tempat nggak mumpuni. Terus kedua, kalo di tempat taruh di luar itu bisa jadi kita nitip sama temen. Kalo kita nggak sempet untuk manasin atau mainin dia, ya temen lah yang bantuin. Oh tapi itu hal seperti itu lumrah ya, naruh nitip di rumah temen gitu ya? Wajar. Bapak tau nomor telepon saya kalo mau nitip-nitip mah rumah saya masih pitnya gitu. Jadi, ada bukan karena alasan menghormati istri atau takut sama istri mau turun kator di rumah gitu. Itu juga. Itu jangan dibahas. Yang paling prosesnya susah belinya atau yang paling langka, paling mahal, paling angka nih paling angka. Yang gue dudukin sekarang. Ini, Liberty. Betul. Apa yang gue pengenin, terus menurut gue kira-kira itu rare, itu yang gue ambil. Kenapa Liberty bisa dikategorikan sebagai motor yang ngelangkan? Karena ada patung Liberty-nya di motor. Lu bayangin, motor ada patungnya. Gimana ya coba? Lu kan tau sendiri patungnya segede apa? Ada patungnya beneran dengan patungnya. Gambar tapi malah ya. Kalo di antara semua ini, paling mahal yang mana lo? Yang gue dudukin lah. Ini gimana? Tangan cuma dua. Marginya gimana? Apa, Senen pake si A, Selasa pake si B. Dijadwalin. Serius? Dijadwalin? Mas Rudi, pertanyaan saya berikutnya nih. Banyak apa lagi ya? Apa? Surat. Motor semua surat. Alhamdulillah semua motor gue bersurat. Oh gitu. Tertip pajak. Sama kayak motor kecil lah. Makanya gue di jalan, gak pernah pake tatetot-tatetot. Berisik. Mas setuju saya itu. Itu saya setuju. Itu saya setuju Pak. Itu tidak beretika ya kalo naik motor. Betul. Motor besar. Sejatinya adalah pengguna kendaraan roda empat atau roda dua yang dipake. Sama. Tadi Mas Rudi berpegang teguh pada agama. Tapi kalo kita bicara menurut aturan agama yang benar. Apakah tidak takut dianggap tetangga itu sebagai seorang yang ria. Punya barang segini banyak mencar disana. Ria itu kan. Kirawan. Iya. Wah itu. Dulu seksi itu. Gue kenal gue Hadris. Ria itu kan kalo kita pamer show off. Ini kan saya gak show off. Saya cuma membantu anda untuk urusan vlog ini kan. Saya bisa punya ini, punya itu. Selagi kita bisa dan mabuk kenapa enggak. Tapi jangan lupa sedekah juga. Sedekah John. Insya Allah rezekimu akan lancar. Jakat juga jangan lupa. Jakat 2,5%. Dan setiap motor ini semua ada jakat. Aduh. Gue jakatin. 2,5%, 2,5%, 2,5%. Berarti kali 15? Harus. Banyak ya? Begitu kita milik kita banyak. Kita juga harus banyak untuk bersedekah. Kok? Dimotong banyak-banyak tuh buat apa sih sebenernya? Sebenernya sih kepuasan sendiri sih ya. Ada sesuatu yang lo rasain tuh di hati ada puasnya gitu. Jadi itu tadi. Jadi satu awalnya. Terus dua, tiga, empat. Tiba-tiba 15 John. Udah 15? 15. Kalau pemain bola Johnny ada 11. Plus cadangan. Ini dia berarti punya nih. Ini katanya lo ngontrak khusus buat naruh motor doang ya? Iya. Ini pelecehan John. Kontrak rumah cuma buat naruh motor-motornya. Dan ternyata ini belum muat. Belum. Gak muat. Gak muat pak asli. Dari coba-coba sleep-sleepin yang 15 gak muat ya. Ada strategi apa? Akhirnya dipecah-pecah. Ya. Jadi ya. 6 atau 7 lah gitu. Terus gue ada 3. Gue titip bengkel. 3 di bengkel. 3 di rumah. Di rumah asli lo? Oke. Bicara soal itu. Berarti lo bukan tipikal kolektor yang ngumpet-ngumpetin motor dari istri? Ya yang ngumpetin juga. Oh makanya tertikontrak kan ya? Sangat-sangat rapi, sangat api. Nah itu kan pasti mengeluarkan sedikit effort ekonomi lah. Apa keluarga lo mendukung atau sebenarnya lo bener-bener bisa nutupin itu semua? Pokoknya intinya yang pertama, keluarga tuh harus mendukung. Itu harus. Harus. Kebutuhan rumah, kebutuhan istri, kebutuhan anak, dan kebutuhan keluarga lah gitu semuanya. Nah, gimana caranya ya kita karena bisa udah ngeplotin ini buat ini, buat ini, buat ini. Kan kita punya spare dong buat kita sendiri. Nah dari spare itu gimana caranya kita kelola dan ya jadilah beberapa hobi yang gue punya ini. Gimana soal kalau kita nih lagi ngebut sama barang yang udah lama kita cari, kita incer, duit gak ada, istri lagi ngerong-nerong. Itu gimana? Pernah dalam kondisi seperti itu gak? Sering! Itu gimana caranya? Apa, solusi dari super Aldi itu untuk melewati masa itu gimana? Puter aset. Nah, puter aset dalam artian hobi gue ada beberapa nih. Motor, gue suka banget juga koleksi helm. Helm juga? Helm juga. Ini salah satunya nih yang ini. Hati-hati John Barrett. Arthur Fulmer nih. Arthur Fulmer. Amerika punya nih. Amerika, AF40. Ada berapa biji helm? Helm gue 17. Anjir. Lah motornya 15 sampai 17 ya? Jadi tukang gojeknya bang. Wah gila gue pengen banget barang ini. Gue pengen ini. Gimana tuh gimana tuh? Ya itu tadi gue jual, gue puter, untuk gue mendapatkan itu. Berarti nih anda nih masuk dalam kategori kolektor yang McLaren. Ya. Tau gak? Maklar-maklar keren. Jadi lu tidak menyimpan sebuah aset itu dalam waktu yang lama. Tapi kalau ada keinginan yang lebih pengen, lu jual yang ini, lu ambil yang itu. Iya. Salah satu cara. Investasi dalam hal apa ya? Orang-orang hobi mana ada yang investasi sih kan? Ada gila. Ada banget. Contohnya gimana? Ada banget. Ketika gue beli itu barang, dan gue tau barang itu akan bernilai investasi yang akan luar biasa. Ya sekarang udah gak ada yang 75. Even harga kayak barunya aja gak ada. Paling kecil 120, 130. Oh bener loh? Iya. Aku dagang gitu aja kamu. Jadi ada strategi bagi seorang Aldi untuk memperkirakan ini barang akan jadi barang. Iya. Oh gitu ya? Jadi kolektor-kolektor seperti kalian tuh harus bisa memperhitungkan mana yang sekiranya akan. Yes. Mana nih yang mana nih yang kayak ini nih. Jadi berapa nih sekarang dulu? Ini sekarang 65 sampai 70 yang ini. Dulu lu beli berapa? 18 tahun. Frencil. Tahun berapa itu beli? 2004. Sekarang 2018 berarti 14 tahun ya? Udah jadi 75. Yes. Bilangin nomor-nomor Petawi. Jangan main kontrak. Akan suruh main Vespa. Bilangin. Vespa itu juga gitu. Dulu beli 25. Sekarang 75. Sebagai kolektor lu harus bisa tau mana kira-kira motor akan menjadi nilai investasi. Karena barang itu demandnya akan tinggi di masa depan. Karena tidak adanya barang. Lu Honda juga banyak. Ini yang lu akan perkirakan next akan ngaco. Oh iyalah. Kayak ini cuma 500 unit bos di dunia. Jadi teman-teman bisa hubungin Mas Aldin untuk pakar investasimu. Jadi dia bisa tau dimana barang-barang gak akan jadi barang. Yang gue paling dapetin susah sih ini nih. Zoomer. Yang kuning. Jadi Zoomer itu gue punya tahun 2008. Jadi gue harus bolak-balik traveling ke Jepang. Terus gue bawanya gak bisa semuanya. Jadi pertama gue bawa bannya dulu. Oh ilegal. Itu ilegal. Ini surat-suratnya gimana? Gimana Jon? Pasti suratnya pake Honda Beat. Karena kode mesinnya sama. Tas kan ya enak pake. Emang gimana sih? Jadi ada satu tas yang gue incer banget. Itu tas diproduksi di tahun 2002 doang. Dan itu kolaborasi antara Pia Gio sama Bottega. Tau dong Johan Bottega? Tau. Bocah. Tolol banget. Itu bener-bener limited edition. Bener-bener dikit banget. Setengah mampus pak nyarinya. Itu kulit? Kulit. Kulit apa? Bisa mahal. Orang sunat kali ini. Orang sunat di Itali. Dari berapa kelurahan ya. Nah itu harganya berapa sih? Nah lo kan tadi tanya harganya. Harganya tas doang nih ya. Rp25.30. Dan itu lo akan prediksi harganya. Oh iyalah pasti. Nah permainan bapak ini John. Mungkin karena itu ya kolektor tuh pengennya selalu barang-barangnya tuh yang jarang. Yang susah didapetnya. Carinya setengah mampus gitu. Jadi ketika lo udah dapet barangnya tuh lo kejar. Puasan. Nah itu juga. Kalo lo dapet puasnya gila-gilaan gitu. Jadi John ini ilmu yang baru gue dapet. Jadi kalo kita bicara soal kolektor. Itu gak cuman lo bicara seberapa banyak bandan lo di rumah. Tapi kepuasannya yang mereka cari. Iya. Kepuasannya yang dicari. Jadi ketika lo bisa dapetin barang yang rare itu. Atau yang jarang itu. Beuh. Puasnya John. Kayak abis. Gimana? Itu dia. Ada orang liat. Assalamualaikum. Kolektor tuh kata kuncinya. Produksinya dikit. Cuman beberapa tahun doang. Nah itu lo mamamin ke. Oke John itu tadi kisah 3 narasumber yang bisa kalian ambil kisah dan inspirasinya. Semoga cerita-cerita dari para narasumber itu bisa memotivasi kalian untuk mulai memelihara motor dengan strategian betul. Betul ya. Betul. Jadi gimana menurut kalian? Motor mana dan kolektor mana yang favorit buat kalian? Bisa klik di kolom komentar di ketik-ketik mana yang lo suka. Suka Vespa? Suka Monkey? Suka Tiger? Suka apalagi ya kan? Terimakasih banyak buat kalian yang sudah nonton, sudah like dan sudah subscribe. Tanpa kehadiran kalian Bang Johnny bukan siapa-siapa. Akhir kata seperti biasa. Jangan pernah buang sampah sembarangan. Patuhi peraturan olintas dan sayangi keluarga kalian. Bang Johnny izin pamit deh. Wabillahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GASTON GASTON GASTON! GASTON! Sampai jumpa.